Masih-masih bersama kami di Shindo Morning Show, misalnya libur akhir tahun 2023 tinggal menghitung hari. Sebagian besar masyarakat sudah mencari desinasi liburan tahun baru 2024, sudah belum? Iya, sudah belum ya. Kalau saya jujur belum memirsa dan secara global, ini Jepang menjadi negara yang paling populer untuk berpergian ke luar negeri, khususnya di Osaka dan Tokyo. Berdasarkan data Airbnb 2023, destinasi domestik favorit wisatawan Indonesia untuk dalam negeri jatuh ke Magelang, tempatnya di Borobudur dan Gedong Tengen di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kawasan Bali, wisatawan lebih sering berkunjung ke Kuta Bali dan Kecamatan Ubud. Kemudian untuk Jakarta, lokasi favorit berkunjung di akhir tahun, yaitu pusat-pusat perbelanjaan, seperti Tanah Abang dan Kebayoran Baru. Dan untuk mengumas lebih dalam mengenai tujuan destinasi favorit wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan dan stamina pasca liburan, kita sudah bergabung dengan Rayyani Muharrama, selaku travel photographer. Selamat pagi, Mbak Rayyani. Ada Togi dan juga Arlista di studio. Selamat pagi. Mbak, kalau misalkan untuk tujuan destinasi liburan, kan tadi di luar negeri ini kebanyakan Jepang gitu ya, tapi kalau untuk dalam negeri ini ada Magelang, Jakarta justru... Semana Tanah Abang. Semana Tanah Abang. Ada juga Jogjakarta sebenarnya. Untuk libur akhir tahun, kalau misalkan menurut Mbak ini sebenarnya yang paling favorit nih untuk wisatawan, kemana sih Mbak? Oke, jadi kalau liburan itu biasanya ya, udah pasti anak-anak juga libur sekolah, kemudian orang tua juga biasanya cuti dan libur bersama ya. Jadi objek-objek wisata yang sangat familiar dengan ramah anak dan ramah orang tua juga biasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya di Sumatera itu ada Notoba ya, kemudian di Sumatera Barat itu mungkin rame-rame pada rame ke Bukit Tinggi ya. Dan kalau di Jakarta sendiri mungkin ya itu tadi. Kemal ya Mbak ya? Oh paling nggak ke ini nih. Kemal. Pulau Seribu ya. Pulau Seribu, oke. Ya, Pulau Seribu gitu. Dan di Jawa sendiri ya banyak banget itu juga. Ada di Jawa Barat itu mungkin keindahannya itu bisa dinikmati bersama keluarga itu Ciwi Day ya. Ciwi Day. Dan itu sangat sejuk ya. Apalagi sekarang ini musim yang lagi panas ya. Kalau misalnya di Jakarta dan sekitarnya itu ya. Jadi contoh biasanya cari tempat-tempat yang sejuk mungkin. Oke. Tapi untuk keunggulan dari destinasi domestik daripada destinasi mancanegara ini sebenarnya apa Mbak? Nah, keunggulannya itu ya selain ya gampang ditempuh ya. Dan prosesnya itu tidak perlu mungkin imigrasi, visa, paspor, dan lain-lain. Itu salah satu keunggulannya wisata di Indonesia gitu ya. Dan biayanya juga jauh lebih murah ya. Tapi memang ada juga sih wisata di Indonesia yang biayanya juga jauh lebih mahal gitu. Raja Ampat misalnya ya Mbak ya? Iya bener banget Raja Ampat gitu ya. Tapi tetap masih menjadi favorit bagi para pencinta alam ya di Papua. Nah, kosnya itu kan bagi untuk ini para keluarga, kosnya para honeymooners nih. For example nih. Ini lebih baik kemana sih? Mungkin ada ide enggak Mbak Dayana? Ini honeymoon ini kayaknya namanya aja itu selalu jadi indah ya. Karena baru kan juga juga terus gitu. Jadi kalau untuk paket-paket honeymoon itu biasanya sukanya ya ke daerah-daerah kegunungan ya. Ya kemudian daerah lembang, kemudian daerah pangalengan gitu ya. Dan cenderung ke daerah pantai juga. Apalagi ya ini negara kepulauan ya. Adu pantainya semuanya indah-indah banget gitu ya. Jadi cocoklah buat honeymoon gitu ya honeymoon ya. Kausnya Mbak Diany sendiri mungkin yang sudah pernah jalan-jalan juga melihat pindahan alam. Tempat mana yang favorit untuk bisa dikunjungi? Mungkin untuk sebagai solo traveler mungkin kali ya? Sebagai solo traveler ini yang aman dan juga aksesnya? Iya. Iya. Jadi kalau favorit saya itu kalau di Sumatera itu masih Sumatera Barat. Kemudian kalau di Jawa itu ya Yogyakarta, Jawa Timur itu IJN ya. IJN itu masih favorit. Dan satu lagi yang lagi trending topik kalau nggak salah ya berapa waktu itu adalah Banda Nera. Banda Nera salah satu bucket list. Itu juga indah banget gitu ya. Dan daerah Papua pastinya ya, Raja Ampat masih menjadi idola gitu ya. Bagi cinta laut terutama. Mbak Rayyani sebagai travel photographer ini lebih cenderung pada saat melakukan traveling ini lebih solo traveling atau group nih kalau dari Mbak Rayyani sendiri? Oke. Jadi saya itu senang dua-duanya. Ada keseruannya sendiri-sendiri nih. Kalau misalnya sama kita bisa pingpan ya. Boleh cerita nggak plus minusnya Mbak? Iya. Oke. Nah kalau misalnya kita pergi bareng teman-teman itu kita bisa ya ngobrol bareng, makan bareng, cerita, kagen-kagenan gitu ya. Buat foto. Kemudian mungkin buat konten seru-seruan gitu ya di sosial media gitu ya. Tapi kalau misalnya sendiri itu kita cenderung lebih bisa meresapi mungkin ya. Jadi kapan waktu kita mau misalnya nih mau jalan ke lokasi A, kita nggak ada yang menungguin atau yang teriak-teriak kajakin eh kesini, kesini, kesini gitu ya. Jadi mungkin lebih fokus gitu. Jadi lebih gampang memanajemenin waktunya kalau untuk sendiri. Tapi kalau untuk bersama kita kan harus mempertimbangkan teman juga. Mungkin belum bangun, belum makan gitu ya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Tapi saya juga kemarin juga sempat ngeliat juga teman-teman saya juga. Mereka mungkin sekarang ini apakah memang banyak paket-paketan ke mungkin tujuan ke daerah timur. Mungkin bagi yang suka diving juga ya. Mereka nyewa kapal entah itu, yacht ya. Habis itu mereka island hopping. Apakah itu salah satu tujuan untuk wisatawa as a group? Iya bener banget. Jadi kalau misalnya yang model-model island hopping itu memang baiknya kita bareng-bareng ya. Lebih murah ya mbak ya? Lebih murah patungannya ya mbak? Iya sewa perahunya, sewa kapalnya. Kalau sendiri kan lumayan bengkak tuh budgetnya ya. Jadi memang enaknya itu kita bareng-bareng. Jadi kita share cost begitu. Jadi itu jauh lebih murah lah gitu. Jadi kalau untuk grup kita untuk island hopping begitu. Karena kalau sendiri budgetnya pasti akan bengkak. Berbicara mengenai budget ini kira-kira berapa yang harus dipersiapkan sih mbak. Kalau misalkan untuk kita fokusnya berlibur di dalam negeri dulu. Di domestik. Ini minimalnya harus punya berapa dan bisa gak mbak dikasih tips dan triknya gitu. Untuk mengatur budget misalkan berapa persen untuk transportasi, penginapan gitu. Iya jadi kalau misalnya kita mau traveling itu ya. Balik lagi kita mau grup atau mau solo ataupun ikut trip gitu ya. Nah kalau misalnya kita ikut trip itu kita kan biasanya cuma tinggal bayar berapa biayanya. Kita duduk manis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita barengan keluarga kita harus mempertimbangkan satu transportasinya. Melalui daerah, udara. Kemudian yang mempengaruhi budget itu juga adalah penginapan. Jadi kita mau di mungkin di hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 atau di homestay gitu. Itu juga akan mempengaruhi dan itu perlu didiskusikan gitu. Jadi misalnya bareng teman-teman kita oke gak kita menginap di sini atau harus hotel seperti apa. Kemudian yang kedua paling mempengaruhi adalah makan ya. Makan di selama perjalanan dan retribusi biasanya ke lokasi-lokasi wisata. Biasanya itu ada bayaran tiket gitu kan. Kemudian ada bayaran untuk pemandu wisatanya atau fasilitas-fasilitasnya yang kita pakai gitu. Atau mau snorkeling atau mau diving tentu itu ada biayanya gitu. Seperti masuk tambahan nasional gitu ada biayanya untuk tiket dan lain-lain. Itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Nah untuk mungkin di akhir tahun ini kan pasti kan kosnya kita apa tuh mungkin book travel mungkin sudah mahal. Ada gak sih jenjang waktunya mungkin 6 bulan sebelum akhir tahun? Atau gak mungkin setahun sebelumnya agar mungkin bisa lebih murah ya? Lebih murah tiketnya. Iya, iya benar. Jadi kalau memang para pejalan ya yang sudah sering lakukan perjalanan itu sudah sering hunting-hunting tiket. Apalagi ada promo-promo gitu ya. Jadi jauh-jauh hari itu udah ngitip-ngitip tiket dulu gitu ya. Ini wah saya mau ke misalnya mau ke Gurun Talu. Saya akan cari-cari nih tiket ke Gurun Talu. Kemudian ada promo biasanya kan air tahun atau tangga-tangga cantik biasanya tuh ada promo gitu. Jadi harus rajin-rajin sih memantau situs-situs yang memberikan promo. Dan itu memang kalau kita beli tiket jauh hari jatuhnya jauh lebih murah. Nah untuk mungkin di ibu kota atau mungkin sekitarnya nih. Untuk tempat yang bisa kita kunjungi itu dimana mbak? Selain mall ya? Selain mall. Karena pastikan orang kita tuh pengennya yang dingin. Atau mungkin ada tempat-tempat yang lain mungkin terbuka. Sekarang sudah ada teman mini Indonesia Indah itu wahananya tuh baru-baru. Udah bagus-bagus. Selain teman mini dimana mbak? Bener-bener. Apalagi tempat mini baru revitalisasi ya. Jadi suasananya udah berbeda lah. Udah jauh lebih bagus. Nah kalau di Jakarta itu selain dari ke mall ya. Ibaratnya seperti yang saya katakan tadi. Mau jalan-jalan ke pulau itu ya itu ke pulauan seribu ya. Itu salah satu pimpinan. Agak jauh dari Jakarta gitu ya. Dan kemudian juga sekarang banyak sposfot misalnya heritage di kota tua gitu ya. Kota tua juga sekarang udah indah banget. Dan itu menurut saya itu tempat hiburan yang sangat ramah untuk keluarga, anak-anak, dan orang tua gitu ya. Di daerah kota tua kita bisa menyaksikan sejarah juga gitu kan. Dan kadang ada atraksi-atraksi gitu. Dan itu banyak jembatan-jembatan ataupun seperti view untuk melihat kota Jakarta. Malam hari gitu. Iya, iya, iya. Itu daerah Segirpa, di daerah Tamrin itu menjadi salah satu objek wisata juga yang seru di Jakarta gitu. Oke. Tapi Mbak Rai ini mengingat udah mau akhir tahun otomatis antusias warga kan pengennya nih liburan nih. Tapi pemerintah juga sempat mengimbau bahwa para warga ini jangan sampai terkena COVID-19 lagi. Karena angkanya ini makin lama ini makin tinggi. Nah kalau menurut Mbak Rai ini bagaimana sih kita sebagai warga yang ingin berwisata, ingin have fun, tapi juga tetap nih menjaga kesehatannya nih. Kalau menurut Mbak Rai ini seperti apa harusnya? Iya, bener. Jadi walaupun beberapa, mungkin satu tahun belakang kan ya COVID-19 dinyatakan udah menurun, jadi jangan sebenarnya jangan langsung terlena gitu ya. Jadi kita tetap harus protokol erlahisbar ya, protokol kesehatan. Salah satunya rajin cuci tangan dan misalnya di pesawat atau di kereta api sebaiknya menggunakan masker. Dan bagi yang mungkin agak batu, agak pilek atau segala macem itu mungkin sadar diri untuk menjaga agar tidak menularkan ke orang lain gitu ya. Jadi tetap gunakan masker di tempat-tempat keramaian, tetap jaga jarak kalau tidak bisa terlalu jauh gitu, tetap kita jaga jarak. Dan yang penting adalah cuci tangan sebelum makan gitu, walaupun enggak sebelum makan joan, tapi harus rajin aja cuci tangan gitu. Karena orang kita tuh suka kalau seni makan tuh pakai tangan ya, enggak suka pakai sendok sama garpu ya. Kalau lagi makan nasi padang ya. Nah itu dia sendiri yang berdimbang nih. Mbak, kalau tadi kan protokol kesehatan juga mungkin destinasi di dalam negeri. Kalau seandainya di luar negeri, ini tadi sempat kita juga sampaikan yang jadi favorit itu adalah Jepang ya. Karena mungkin sekarang lagi musim salju juga, orang pengen foto dengan salju, kayaknya seru banget ya. Kemana nih Mbak kira-kira? Selain Jepang Mbak. Iya, iya benar. Jadi bagi untuk negara empat musim, ini sekarang udah mau masuk winter ya. Jadi memang bagi kita negara tropis nih ya, melihat salju itu menjadi apa ya, sesuatu yang sangat diidamkan gitu ya. Jadi memang benar Jepang menjadi salah satu destinasi yang juga ramah untuk anak, orang tua ya, tidak terlalu sulit untuk kita jalani gitu ya. Ataupun mungkin ke daerah negara-negara tetangga gitu ya, yang Malaysia, atau Singapura, atau mungkin pencinta alam, mungkin bisa ke Nepal gitu ya. Rusia sekarang sudah membuka untuk apa, turis ya. Rusia aman gak sih Mbak, Rusia? Rusia saya terakhir 2018 ke saat lagi. Waduh, kan sekarang lagi konflik tuh sama Ukraine tuh Mbak, tapi gimana tuh? Benar, waktu perang itu setelah perang ataupun saat ini gitu ya, saya belum salah lagi. Tapi dengar kabar itu Rusia sudah membuka untuk turis gitu. Dan yang paling unik sebenarnya adalah Iran gitu ya. Kenapa uniknya Mbak? Iya, kenapa uniknya di Iran Mbak? Nah, Iran ini adalah objek wisata yang mungkin di dalam pemikiran kita adalah Iran tuh perang Iran. Jadi konotasinya tuh tidak aman, ternyata gitu ya, saya udah buka alih ke sana gitu ya, itu sangat ramah ya, sangat ramah. Dan mereka sangat senang kalau kita tahu dari Indonesia itu mereka akan senang sekali gitu ya, dan akan mengajak kita berfoto, terima kasih sudah mengunjungi negara kami begitu. Iran juga menjadi salah satu alternatif untuk kunjungan liburan gitu. Tapi aman gak sih Mbak kalau di Iran gitu? Ya, baru dengar kabar nih, itu baru satu minggu yang lalu udah bebas visa masuk Iran sekarang. Wah, informasi baru nih, Iran bebas visa. Mungkin nanti libur Natal, Togi bisa ke Iran. Nah, itu dia ya, mungkin jadi, mungkin jadi. Tapi mungkin akan pilih ke tempat-tempat yang lain, mungkin Afrika. Nah, aku lebih suka ke Afrika Mbak, jadi memang, karena memang aku juga suka foto, aku lebih suka nature gitu. Eksotis ya, melihat binatang. Eksotis, ke pantai gitu ya. Baik. Bener banget, bener banget. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Rayyani Muharra, travel photographer, sudah sharing bersama kita. Dan semoga ini, di libur akhir tahun ini, Mbak Rayyani bisa mengoleksi foto-fotonya di lokasi yang belum pernah didatangi sama Mbak Rayyani. Amin. Terima kasih banyak Mbak Rayyani. Salam sehat Mbak. Selamat berlibur. Terima kasih. Terima kasih.